Berada di pelukanmu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan Cinta Asik Halo seluruh musik Gua Dedy Ape, Gua Ape Romy Dan kali ini kita lagi kedatangan seorang beatboxer legend nih Legend di Indo Siapa lagi kalo bukan? Bang Lauren Rando Halo semuanya Gua kehormatan banget ya Bang Rando Gua bisa dateng ke kantor indo musikram gitu kan Masa basi nih Hari ini spesial nih Kali ini kita bakal sharing-sharing tentang Harmoni Harmoni Gimana sih cara bikin harmoni yang enak suara satu suara dua yang enak Yang deket monas itu Oh ya betul Halte Intinya harmoni itu kalo dalam dunia musik ya Harmoni itu adalah dua atau lebih nada Bang Dua atau lebih nada Yang memiliki tinggi atau rendah yang beda Yang dibunyikan secara serentak Oke Itu dinamakan harmoni Bahasa gampangnya mungkin kalo misalkan orang yang awam gak kulihat musik kayak kalian Pecah suara Pecah suara Pecah suara Nah itu suara umumnya ya Pecah suara Ada suara satu, suara dua, suara tiga, suara demit Ajarin gua pecah suara Karena biasanya gua bukan pecah suara Suara gua pecah Terlalu keceng gitu ya Oh iya iya Karena kalo beatboxnya biasanya punya power kan Oh iya Betul Dan itu bikin deket banget ya Suara pecah ya kan Ini juga speaker juga pecah Oh iya Oke Ngomong-ngomong harmoni kita gak bisa lepas dari yang namanya accord 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 Jadi sebelum kita Honda Accord Jadi sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang harmoni Alangkah baiknya kita membahas accord dahulu nih Accord itu terdiri dari tiga nada Pada umumnya Bang Tiga nada Yang dinamakan trinada Tiga nada Tiga nada Tiga nada Tiga nada Tiga nada Jadi terdiri dari tiga nada Tiga nada You don't say Jadi meme ya Bentar lagi kalian jadi meme ya Tiga itu tiga You don't say Ya kan Ya 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 Oke Tiga nada itu nada Iya Tiga nada itu nada Tutorial apa ini Nah rata-rata jaraknya itu dua Jadi dari C Lompat satu E Lompat satu G Ya Nah itu trinada Sekarang kalau chord G mayor Oke G mayor itu apa aja Bang Jadi gue udah mulai pusing nih Oke Kalau G mayor gue jujur gak tau Karena gue gak kulihat musik Jadi kalau gue pecah suara Itu gue biasanya pake feeling pak Nih misalkan gue kasih contoh ya Pake feeling ya Misalkan gue cuman jadi Meski bibir Gue masuk suara Eh deh coba deh Mes Eh Pap Mes Gimana nih Suara satu Suara satu dulu Meski bibir ini tak berkata aku Yang berarti Gue nyari dulu nih Ada yang berbeda di antara kita Tapi bener itu suara dua Bener suara dua Bener suara dua Sekarang kita praktek di vokal ya bang Oke Gue suka praktek Pas banget ya Kita bertiga Kita bertiga Bang Rando ambil C Gue C Gue E Lo G Lo Bisol ya Kita H U Dulu aja H U H U Ini C H U H U H U H U Enak kan kedengeran di depan Enak Itu dinamakan Accord Close Oh Jadi Accord Close itu Harus nempel Mereka tuh harus nempel banget C E G itu harus nempel banget Tapi denger denger lu emang dulu guru ya Gua denger denger Gua denger Gua denger Gua sempet guru ya Gua sempet ngajar Jadi kalo dia nih guru Teorinya ini banget Kalo saya jujur dari tadi ga ngerti Soalnya masih belajar juga Tapi kalo disuruh praktek Saya bisa Itu tadi Court Close yang tadi kita bunyikan Yang C E G Senarang yang Court yang far Yang far ya Atau yang open Open Court yang open Close kan Oh iya close sama open ya Gua Gua mikirnya Close nya tuh close dekat Oh Bukan close tutup Close tutup Close tutup Oke Nah kalo open Jadi si Jadi si nada-nada itu tuh Open aja sama orang gitu Maksudnya ga harus nempel Jadi Setelah C Ga harus G Ya Tapi bisa C G Terus C lagi bisa Bisa ke E Tapi kalo misalkan ga cocok Dia nge-fales dong Kayak tadi Pas mau masuk ke nada yang berikutnya Gua kan belum nemu tuh Terus agak-fales gitu kan Gimana caranya supaya ga-fales? Gimana ya? Gimana sih? Gua nanya Walaupun dia nanya balik Ya Intinya Latihan Solfege Yaitu latihan pendengaran Solfege Jadi harus bener-bener peka Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Jangan sampe Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Jangan sampe seperti itu Gimana kalo orang yang buta nada? Mau pake suara? Kalo buta nada yang pake suara Belum sampe ke tahap itu Belum sampe ke tahap itu Lebih baik ke tahap latihan vokal solo dulu aja Do, Re, Mi, Sol, La, Si, Do Intinya semua dimulai dari basic dulu Bener juga sih Kalo Bang Rando kan Basicnya udah mateng Maksudnya Pernah Saya liat videonya di Youtube kan Cover-cover Yang pake domisol tuh lancar Iya Domisol bisa Soalnya kalo domisol menurut gua gampang Karena Biasanya Gua suka nyanyi di mobil Jadi cara gua latihan Gua nyanyi di mobil Misalkan lagu I will fly I will fly into your arms Ya kan Dia kan kayak Ya gua masukin suara dua aja Itu berarti Serangga langsung Itu cara gua latihan Serangga langsung Bang Rando tuh udah latihan feeling Latihan solfege Soalnya video pendengaran Coba I will fly Gua masukin I will fly One Two Three I will fly into your arms And be with you Till the end of time Why are you so far away Tanpa suatu pun bisa Luar yang satu tangan Tadi gua bilang Jadi maksudnya kalo tadi lo teori gua praktek Gua prakteknya caranya adalah Kedengerin lagu Terus waktu itu gua masukin suara duanya Nyari-nyari Akhirnya lama-lama gua bisa Pake feeling nyari sendiri Lagu yang gua belum pernah dengerin Lu coba ngulik suara duanya gitu Iya 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 Tiap lagu yang lu denger gitu Sekarang Kita belum nyobain nih Court Open Court Open ya Bukan Court Park Apa? Bukan Court Park Close kan dekat Far jauh Jadi kan tadi pas Court Close Bang Rando C E G C E G Do Mi Sol Sekarang Kita coba C G E Bisa ga? Do Sol Mi Tapi itu tuh sebenernya tetap Di balik doang Di move Cuman yang E nya bakal lebih tinggi Karena kita seti lah ke atas Jadi ibaratnya yang Mi nya kita ga ngambil Mi sebelahnya Tapi Mi yang setelahnya Sol Betul Itu namanya Court Open Oke Jadi gua rangkum ya tadi ya Kalo misalkan yang Close Yang gampang itu adalah Do Mi Sol Do Mi Sol Kalo misalkan yang Open Adalah Do Sol Mi Do Sol Do Sama Do Sol Mi Ya betul Gitu Sekarang gimana kalo kita praktekin Oke lagu apa nih? Lagu apa? Yang lagi hits tahun 2019 Lagu Indonesia Stefani Putri I Love You 3000 Bisa ga? Lo langsung spontan bisa? Gak usah latihan dulu nih Semoga Coba ya Menguji skill nya guru kita nih Semoga semoga Tapi lagunya tinggi ya Tapi gua coba diidur di gue ya Coba coba Tref ya One, two, three Baby take my hand I want you to be my girlfriend As I'm your Iron Man And I love you 3000 Baby take a chance Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie Ya kurang lebih seperti itu Ya 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 Ini spontan tuh ya Spontan Ya jadi intinya latihan dengerin lagu Kita suara duain Iya ya ya Dengerin lagu suara duain Gitu Terus kalo udah gitu ditambah beatbox Nah Tapi gue lebih asik kayaknya Karena gua speciality nya beatbox Gua ga speciality nya untuk SATB Kayak kalian Gimana kalo kalian kedua SATB gue beatbox Lagu apa nih? Sebagai closing dari video ini Oke bisa Lagu apa nih? Tersalah yang kalian janggo Yang kalian udah Udah mahir Malem binggu Ya kali Lalu gitu ya laku harus kayak gini ya Berada Oke Gue suruh satu lu suruh dua ya Dari mana ya? Ren Oke guys Ini adalah proses kalo misalkan mau pecah suara Kalo kalian liat orang pecah suara Begini dulu nih Berantem dulu Debat dulu Ya kan Suruh dua aja Debat ribu Besoknya gue suar Abis itu yang lain Tidakator Suruh ca Jadi haters Ayo udah belum sempatan Berada One Two Three Berada Diperlukanmu Mengajarkanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Asik Berdua Bersamamu Mengajarkanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Terimakasih Terimakasih Pelajarannya hari ini gue jadi ngerti Selain domisol Selain pecah suara yang trinada Ada yang Open Tadi ya Ada yang close Ada yang close Thank you Endomusigram Atas ilmunya Sama-sama bang Rondo Makasih udah mampir ke kantor kita Yang sederhana Mudah-mudahan temen-temen juga jadi terinspirasi Siapa-apa Terinspirasi Untuk Membuat Pecah suara Asal jangan pecahin perabotan Terimakasih Pecah suara aja Pecah suara Oke Thank you udah nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah nih Jangan lupa juga kalian share ke temen-temen kalian Supaya makin banyak Ilmu Kayak gimana sih Supaya temen-temen kalian juga Tau ilmu tentang Harmony ini Dan jangan lupa Cek channelnya Bang Lauren Rondo Pastinya Klik juga tombol subscribe-nya ya Oke segitu aja Gue Avey Romi Gue Dede Avey Dan ada Bang Rando Di sini Kami tunur diri Dadah Bye-bye